Kalau ku pilih disini, apa kata disana? Kalau ku pilih disana, disini akan terluka Perlukah aku pilih keduanya? Kembali dalam 4 ciri kali ini dengan episode yang lebih hangat Iaitu Fikinaki memilih Dayana ataupun Echi Ini merupakan video daripada Jess No Limit Dan beberapa video sudah pak cik lihat kepada video ini Yang berdurasi 40 menit Jadi pak cik rek hanya ambil sedutan-sedutan yang penting Terutamanya yang bahagian di belakang ini Penentuan pemilihan Fikinaki memilih Dayana ataupun Echi Aduh kenapa Pak Ciriak pula terbabit dalam hal ini Tapi apa apapun, mari kita lihat dulu Ya gue doain deh, semoga cepat nikah ya Karena gue jujur penasaran sih Gue penasaran sih Lo bakal pilih sama siapa gitu Endingnya sama siapa Endingnya bakal Kalau ternyata gak sama dua-duanya gimana? Gak apa-apa, yang penting gue itu penasaran Gue ini kayak lagi nonton film gitu sebenernya Serius, serius Gue itu beneran penasaran gitu Kayak kalau misalkan memang gak sama dua-duanya Nah itu sama siapa gitu Gue juga penasaran Apakah sama orang Indonesia Atau sama bule Nah itu gue penasaran juga tuh Aku juga penasaran Kalau kayak gitu Kan bisa jadi nih, bisa jadi aja Kan gak tau kita jodohnya Bisa jadi ya Sama Heci Bisa jadi, bisa jadi Sama Dayana bisa jadi, bisa jadi Gak sama dua-duanya bisa jadi juga Bener, bener, bener Bener Cuman nih, kalau misalkan ya Pastikan ada yang lebih dominan dong sekarang Ini yang kita mau dengar nih Mana satu yang dominan Mana satu yang paling jelas lah nampak Walaupun Kalau ku pilih disana Disini akan terluka Bener-bener sama gitu kan Porsinya Pasti ada beda Kayak sudut itu ada beda Satu derajat 0,5 derajat Kalau misalkan sekarang Kondisi sekarang ya Disaat belum ketemu dengan Dayana secara Real life gitu ya Naki itu Sukanya itu lebih suka man Pasti kan ada yang lebih dominan Dengan kondisi lo belum ketemu Dayana Secara real life Suka soalan daripada Just no limit nih Serius Sangat matang Banyak kontek-kontekan dia di Kayak berapa Nih nih Gini ya Aku kan sama Dayana ya cuma Nge-check doang Kadang video call juga Kadang ya itulah konten Gitu-gitu kan Kalau misalnya ditanya Suka gak sama Dayana? Iya nyaman gak? Iya juga Kalau gak kenapa buat Ini kan konten lagi sama dia Dan yang paling itu penasaran sih Sama Dayana itu Di dunia nyata gimana Dan aku juga belum tau Kalau misalnya nanti Ketemu dia itu bakalan Tambah suka Atau tambah gimana gitu kan Gak tau Nah kalau sekarang Aku kan sama Eci Deket ya Soalnya itu ya ketemu Terus-terusan Oke 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 Ya udah Gitu Kok Gitu Sipulin sendiri deh Jadi maksudnya Kalau persentasenya Lebih besar kayak Eci Kalau sekarang Jawab Mungkin 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 Jadi dia samar-samar guys ya Kalian yang menyimpulkan sendiri deh Samar-samar nih ya Bener Samar-samar Cuman Gue penasaran Penasaran apa tuh Gue gak tau Lu seberapa deket ya Sama Eci Cuman gue kan sering liat nih Maksudnya Lu udah bikin Ada di video Banyak gitu kan Lu sama Eci Sama Eci Sama Eci Gitu kan Nah Maksudnya Gue gak tau Ini lu mau jawab Boleh gak jawab juga Gak apa-apa Oke Oke Dia Pernah bilang gak sih Kayak dia itu jealous sama lu Atau gimana gitu Pernah gak Gue penasaran sih Si Eci Kayak bilang Oh enggak sih Bagi seorang lelaki Memanglah Merasakan yang Macam Kita nampak macam Eci Tidak jealous Tapi Kalau lihat daripada Macam Setiap ayat Dari Eci itu Umpama dia nih Jealous juga Begitu kan Jadi Dia support lu aja Gitu ya Iya Keren sih Keren Malah kayak Orang-orang yang kayak Orang-orang yang kayak Ke Eci sabar ya Ke Eci Blah-blah Dia yang kayak Orang-orang kenapa sih Katanya Oke Oke Gue kira Ini sih Kayak Mungkin Bakal Ada something Cuman ya Ternyata enggak Susah banget ya Gue nanya lu itu Untuk dapet jawabannya itu Susah banget Sudah banget ya Orang-orang juga selalu Bener-bener Orang-orang juga selalu nanya itu Kalau apa Kak Vicky pilih mana sih Kayak Ciat Aku yang kayak Kenapa aku harus memilih Karena aku Gimana ya Umur aku juga masih 20 Aku pengen Ya Berteman dengan dua-duanya Gitu Iya bener sih Bener-bener Aku memang Pencinta wanita Itu Kalian menyimpulkan sendiri lah Dari jawaban dia tadi ya Tapi Aku sih kalau misalkan Dengan jawaban dia tadi ya Kalau misalkan gue nih ya Ini menurut opini gue gitu ya Dengan tadi lo jawab seperti itu Dengan lo belum bertemu Dayana langsung Mungkin lo lebih Suka sama Eci-nya Lebih besar gitu Kalau menurut gue ya Cuman gue gak tau nih Apakah yang nonton Mikir sama apa gak Coba kalian Sama Gue ada satu pertanyaan lagi nih ya Terakhir nih Dari adik gue nih Ini adik gue nih Wow Mana orangnya Dia lagi di kamarnya Cuman dia titipin pertanyaan nih Gue tadi nanya gitu Gue mau bikin video nih Sama Vicky Naki Lo mau nanya gak Dia titipin pertanyaan Oke Dia nanya Udah berapa cewek Diajak nikah katanya Ini pedas Ini pedas guys Ini pedas Yo berapa Kan aku nyanyain dia aja Kalau ngajak Kalau ngajak Kalau ngajak gak pernah Kalau ngajak gak pernah Diajak ya Diajak pernahnya Itu cuma Dayana doang Yang ngajak nikah gitu Tapi kalau misalnya Di video-video Omeh Sebelumnya Ya ada lah Mau gak aja di pacar aku Dia bilang mau Tapi ya udah Abis gitu doang Sekadar Sekadar nilai Sekadar untuk konten Tapi bila case Dayana nih Jadi lain macem terus Dia juga tau Kalau kayak Ya cuma bercandaan gitu Oke oke Berarti tadi kan Lu sempet bilang Lu ada video call Sama Dayana Berarti Itu video call yang Gak di record Atau Memang Lu video call Gak di record 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 Kalau misalkan Memang udah gak di record itu Itu udah Something special sih guys Iya memang aku Kayak deket Sama Dayana Keren sih keren Kita tunggu aja deh guys ya Karena ini gak bisa guys ya Aku udah berusaha Semaksimal mungkin guys ya Untuk menggali guys ya Tidak bisa ditemukan guys ya Masih terpendam Di lubuk hatinya Yang terdalam guys ya Karena aku jujur Aku sendiri juga Ya pertama Belum ada Tujuan kesana Aku juga masih Gateng Belum ada tujuan Ya fun aja lah ya Iya gak sih Bener Cuman kayaknya orang itu Nanggepin serius Iya gak sih Banyak yang nanggepin serius Iya gak sih Impinya nih ya Kalau misalnya Bagi-bagi orang-orang Yang nonton Siapapun lah Kayak penasaran Gimana sih Kalau aku ke Dayana Nah Aku ke Dayana itu ya Ya aku deket sama dia Bakal nikah gak Gak tau Kan kita gak tau ke depannya Bakal ketemu dia gak Yes Aku pengen banget Ketemu Dayana Penasaran Orangnya gimana Nah nanti Kalau aku udah ketemu Nah itu beda lagi tuh Ceritanya aku Kan udah ketemu Mungkin kemistrinya Gak tau lah gimana nanti Oke Betul Jadi kalau untuk sekarang Aku cuma bisa bilang gitu Oke Jadi Intinya tungguin aja deh Tungguin aja guys ya Jadi Kalian semua nih Yang nonton ya Kalian Kita sama-sama tungguin deh ya Kita sama-sama tungguin guys ya Aku jujur penasaran banget guys ya Penasaran banget Penasaran banget Pertanyaan gue itu sebetulnya Cuman satu gitu Cuman satu Cuman memang puter-puter gitu Echi atau Dayana gitu Sebetulnya cuma satu gitu Cuman dia Jawabnya itu Dia pinter guys ya Pinter-pinter Dia punya pusing Dia punya spin itu Daripada Dayana Pergi kepada Echi Pas itu pergi kepada Echi Pergi kepada Dayana Maksudnya Tidak dapat kata putus lah Karena Kemungkinan besar Dua-dua dia sayang Tapi Yang lagi nyata Dia lagi dekat Dengan Echi sekarang nih Berbanding Dayana Walaupun dia selalu Contact dengan Dayana Tapi itu Secara Apa Orang kata itu Kalau kita jauh Macam susah Sikit lah Untuk contact Tapi Kalau sekiranya Macam Vicky sendiri Jumpa dengan Dayana Di Kazakhstan itu Kemungkinan Another story will be Good or Bad I don't know Aku Aku gak bisa guys ya Gak bisa guys ya Dia tidak memberikan celah sedikit pun gitu ya Pinter sih Pinter-pinter Oke lah guys ya Aku udah Aket tangan deh guys ya Untuk nanya lagi ya Sampai disini dulu ya Thank you banget nih Naki udah bikin Video bareng Thank you banget waktunya Siap Thank you Thank you semuanya Buat kalian yang penasaran ya Kelanjutan Naki Apakah bakal sama Dayana Atau sama Eci Atau sama siapa guys ya Kalian Sama siapa Subscribe ya Channelnya Naki guys Ya cuman Aku yakin yang nonton ini Udah pada Subscribe Gak banyak banget Karena Karena Dia itu memang Apa ya Menurut gue Yang gue kenal ya Yang gue kenal Orang yang salah satu Jago bahasa ya Ya lu sih Jago bahasa kayak Inggris lu itu juga kayak Bagus banget gitu Kayak Aksennya itu Aksen bule Tapi Gue ngerasa Bahasa Indonesia lu Kayak kebawah juga Ya gak sih Kayak kebawah Kayak bule-bule Bahasa Indonesia lu itu Kayak Kayak Agak beda gitu loh Ya gak sih Itu jadi macam Language dia berubah Jadi British Bila language Walaupun Bisa berbahasa Indonesia Tapi bahasa Indonesia Dia menjadi sebagai British Punya asen Itu gara-gara apa tuh Apakah Gara-gara lu belajar bahasa Itu namanya Itu namanya Aksen pekan baru Memang agak-agak Oh Itu aksen pekan baru Oke Mantap Oke 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 Aksen pekan baru Memang agak-agak Tapi Tapi itu mirip Kayak bahasa Inggris Menurut gue Iya gak sih Kayak Wow Oke Jadi kayak Kayak bahasa Indonesia nya Menurut gue ya Kayak bahasa Indonesia Bahasa Indonesia bule-bule gitu Kalau menurut gue Cuman Enggak Enggak sih Iya Kayak Tidak seperti bahasa Indonesia Yang gue ngomong sih Intinya gitu Maksudnya Iya Tapi bagi gue kayak bule Beneran Kayak bule So apapapun Daripada Conversation Di antara Jess No Limit Dan juga Fikinaki ini Si Jess ini coba untuk Correct sebanyak mungkin Siapa sebenarnya Fikinaki Fikinaki pilih Tapi tidak berjaya So ini just Pendapat daripada Pak Ciriak sendiri lah Kalau Pak Ciriak ada Tersilap Tersilap ngomong Pak Ciriak minta maaf Banyak-banyak So ini just my Honest opinion Disebabkan Selalunya Yalah Disebabkan umur itu Umur mereka pun Masih dalam lingkungan 20 tahun 18 tahun itu Jadi Untuk Membuat Pilihan Secara serius Yang berkahwin Menikah itu memang Memang bagi Pak Ciriak Sangat jauh lah Sebab macam Pak Ciriak sendiri pun Macam Umur 25 tahun pun Sendiri Macam Untuk kahwin itu Macam Alamak Mau bertanggung jawab itu Sangat susah Patah lagi Kalau Dayana yang berada di Kasahstan Untuk Fikinaki ini Bertanggung jawab Sebagai So orang suami Itu memang Amat Sukar baginya Kerana Umurnya Masih muda Lepas so Pekerjaannya Masih lagi Ada tidak Nampak Ada nampak gitu Tenggelam timbul Lepas so lagi Dari segi Apa ni Dia punya Carianya Adakah Samada Dia ingin Membantu Apa Perniagaan Perniagaan pula Kehidupan Si Dayana ni Melalui Omed TV Ataupun melalui Youtube Itu pun Kita tidak tahu Disebabkan Benda ni terlalu Sama-sama lah Tapi Apa-apapun Yang membuatkan Perkara ini Menjadi lebih seronok Bila macam Melihat Raut wajah Fikinaki ni Bila cerita Pasal Dayana tu tadi Dia cerita pasal Bagaimana Pengalamannya Kalau berada di Kazakhstan Apa semua Itu menjadi Another kind of story Which is For me macam Benda tu akan Menimbulkan Perasannya Lebih kepada Dayana Itu kita Tidak tahu lah Dan dia bagitahu Bahawa macam Sekarang ni pun Dia tengah rapat Dengan Echi Fikin Apa Fikin dengan Echi rapat Selalu keluar Sama-sama Buat konten Sama-sama Jadi Membuatkan dia Rasa selesa Dengan Echi tu Tapi Keselesa Keselesaan itu Tidak Membawa Makna yang Fikin ni Betul-betul Suka sama Echi Ataupun Sebenarnya Fikin takut Untuk memberitahu Kepada Echi Kerana Kerana Macam biasa lah Lelaki ni Semua takut Kepada Wanita Untuk Jujur itu Sangat Susah Itu kita Tidak tahu lah Tapi Apa-apa pun Kita doakan Semoga Pilihan Daripada Fikin Itu Membuat hasil Yang lumayan Lepas ni And Ramai juga Supporter Yang bagitahu Yes Dayana Dayana Always Dayana So For me Macam Yalah Paci Paci Rek pun Rasa macam Kesian Juga Dengan Echi Walaupun Echi Itu Perwatakannya Bagus Cantik Lagi Tapi Disebabkan Dia Warga Negara Indonesia Sendiri Membuatkan Keyunikan Itu Kurang Kalau Macam Tiba-tiba Fikin Antara Dua Cewek Indonesia Itu Semestinya Kita tahu Sudah Apa jawabannya Tapi Disebabkan Ini Dayana Dari Kazakhstan Itu Yang membuatkan Orang Ramai Tertarik Dengan Cerita Percintaan Mereka Ini Sumpama Macam Tiga Segilah Walaupun Echi Cuba Untuk Cover Lain Dari Diri Yang Macam Dia Tidak Suka Sama Fikin Haki Dia Tidak Serius Sama Fikin Haki Itu Kita Tidak Tahu Hati Masing Masing Cuma Di Dalam Konten Memang Nampak Seolah Macam Echi Mengelak Tapi Apa Apapun Kita Doakan Semoga Cerita Ini Berlanjutan Sampai Sampai Mana Sampai Tidak Tawalah Sampailah Sampailah Fikin Haki Dapat Betul Betul Jumpa Dengan Dayana Di Kasahstan Okey Itu Barulah Story Bermula Disebabkan Selagi Fikin Tidak Berjumpa Dengan Dayana Selagi Itulah Ceritanya Berpusing Sana Sini Situ Situ Sampai I Don't Sampai Bila So Apa Apapun Kita Doakan Semoga Fikin Dapat Berjumpa Dayana Okey So Itu Sampai Pada Pakcik React Kalau Pendapat Pakci React Tidak Korang Tidak Setuju Tidak Apa Itu Sampai Pada Pakcik React Thank You Very Much For Watching Jumpa Lagi Next Time